Aduh, Adi ngapain sih? Rajin banget baca buku. Aku lagi baca buku nih, Fir. Fir, soalnya menurutku, sebagai mahasiswa, kita itu harus deket sama yang namanya buku. Tapi kurang kekinian. Hei aku dong, baca bukunya udah pake elektron ibu. Shhh, Fir, kayaknya ada yang ngeliatin kita deh. Oh iya, Pak. Kita coba dulu ya, Sobat Hits. Hai Sobat Hits, ketemu lagi dengan saya, Firda. Dan saya, Adi Mulia. Dalam bacara, yang kakak. Tempat ngumpulnya, Sobat Hits. Nah, Adi, tau nggak 2 Mei itu hari apa? Eh, hari Rabu. Ya, kok hari Rabu? 2 Mei itu hari pendidikan nasional. Oh gitu. Terus, apa yang spesial nih di hari pendidikan? Jadi, karena 2 Mei itu hari pendidikan nasional. Hari ini yang partner akan membahas tentang hari pendidikan nasional. Langsung aja, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Amrullah Hasbana. Selamat datang, Bapak. Assalamualaikum. Selamat bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Silahkan duduk, Pak. Selamat duduk, Pak. Terima kasih. Iya. Senang berjumpa dengan kanak-kanak muda yang aktif membaca. Oh iya, Pak. Ini kita dengar-dengar, Bapak, kayaknya kemarin habis launching BI Corner nih, Pak. Iya. Nah, itu gimana sih, Pak, BI Corner itu apa gitu? Terus launchingnya gimana nih, Pak, prosesnya? Baik. Terima kasih Anda update dengan informasi terkait dengan perpustakaan. Alhamdulillah, kemarin kita telah launching layanan BI Corner. BI Corner ini adalah bentuk dari dedikasi BI untuk Negeri ini. dengan menyumbangkan seperangkat BI Corner, terdiri di rak buku, bukunya 245 judul, perangkat komputer, meja, satu set termasuk karpetnya. Dan harapannya bahwa BI Corner ini merupakan salah satu cara untuk peningkatan jumlah koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan, sehingga lebih banyak lagi mahasiswa datang ke perpustakaan dan lebih kiat lagi membaca. So, maksudnya lebih rajin membaca buku lagi ya, Pak? Amin, amin. Oh iya, Pak. Kan sebentar lagi Hari Pendidikan Nasional nih, Pak. Menurut Bapak Angulo sendiri sebagai Ketua Perpustakaan Umum, Hari Pendidikan Nasional itu seperti apa, Pak? Ya, kita semua sadar bahwa hari iknas itu identik dengan bulan Mei. Di mana puncak peringatannya itu jatuh pada tanggal 2 Mei ya, yang dikatakan tadi Hari Rabu. Iya. Hari Rabu. Dari tahu juga nih, Pak, Hari Pendidikan Nasional. Baik. 2 Mei ini adalah dasarnya ditetapkan berdasarkan Hari Kelahiran Ki Hajar Dewantoro. Jadi, 2 Mei itu Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional. Sebelumnya aku juga belum tahu. Ditetapkan 2 Mei, berdasarkan Hari Kelahiran Ki Hajar Dewantoro. Anda tahu siapa dia? Dulu. Dia adalah pahlawan nasional, pendiri sekolah, taman siswa. Dan beliau adalah pernah menjadi Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Beliau adalah sekolah, karena beliau adalah orang kaya, masa penjajahan. Dan beliau mencanangkan bahwa masyarakat, seluruh lapisan masyarakat Indonesia harus punya pendidikan sampai perburuan tinggi. Sehingga beliau punya semboyan. Tuturi Andayani. Yang dijadikan Semboyan Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Nah, dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional ini, di mana kita sudah 72 tahun merdeka. Saya selaku Kepala Perusahaan berharap ini menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan butuh pendidikan nasional Republik Indonesia. Minimal adalah melalui meningkatkan minat baca masyarakat, minat baca mahasiswa. Agar mencapai amanat dari Undang-Undang Pendidikan Nasional masyarakat yang maju dan mukmur, berpengetahuan luas dan sebagainya. Nah, menurut Bapak sendiri nih Pak, kan tadi Adi udah baca buku, terus kan juga ada mahasiswa yang kurang diminat baca bukunya. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, kan dengan Bapak, kalau mahasiswa UIN Jakarta itu minat baca bukunya kayak gimana Pak? Ya, minat baca mahasiswa UIN Syarif Daulah Jakarta, khususnya dalam beberapa tahun terakhir Alhamdulillah selalu mengalami peningkatan. Apalagi dengan gedung perpustakaan baru ya Pak. Apalagi dengan gedung perpustakaan kita yang baru ini termegah di PT KIN dan tertinggi. Ya, yang terdiri dari sebelas lantai ini animo masyarakat mahasiswa untuk datang ke perpustakaan tambah meningkat. Itu dibuktikan dengan jumlah mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan UIN Syarif Daulah Jakarta, khususnya perpustakaan utama, lebih dari 2.000 mahasiswa. Perpustakaan utama tahun setiap hari. Alhamdulillah. Perpustakaan utama juga ya Fir? Perpustakaan utama juga buat mahasiswanya. Belum lainnya, ke fakultas. Oh iya, ada fakultas langsung. Setiap fakultas yang memiliki fakultas dan pengunjungnya minimal 100 orang setiap fakultas. Berarti kalau prosentase, katakanlah 12 fakultas x 100, 1.200 ditambah 2.000, lebih dari 3.000 mahasiswa yang datang ke perpustakaan, itu menurut prosentase sudah lebih dari 10% jumlah mahasiswa. Iya. Jadi, bagus. Bagus ya Pak, minat bacanya. Harapannya semoga lebih maju. Semoga tidak ada yang jadi plagiatur juga ya Pak. Amin. Semakin melek informasi, semakin kecil kemungkinan untuk menjadi plagiat. Nah, terus kalau literasi pendidikan saat ini Pak, pengaruh dari perpustakaan utama sendiri untuk literasi pendidikan seperti apa sih Pak? Ya, perpustakaan ini memainkan peranan penting. Titik sentral, bahkan dia dikatakan adalah jantung universitas. Jantung perpustakaan itu harus sehat, koleksinya harus bagus. Harus update ya Pak? Harus update, harus lengkap, dikelola dengan baik, ditemukan dengan mudah, ada ruang membaca yang nyaman. Ya, diatur dengan apa namanya, pengatur suhu ruangan yang enak. Tapi nanti ngantuk Pak? Ngantuk ya, tidak apa-apa. Kalau di luar negeri itu bahkan disediakan tempat ngantuk. Oh, ada tempat tidur? Ya, ada tempat tidur, tabung namanya, tube itu disediakan untuk tidur selama 15 menit, taking nap. Ya, sehingga saya, karena pengalaman begitu, maka disini saya nggak perannya guru mahasiswa. Baca, dia tidur, sadaran begini. Asal jangan bawa kasur sama bantal dari rumah nanti. Ya, niatnya kan baca, untuk lebih membaca lagi ya harus refresh. Refresh, makanya bagi kita disiapkan untuk take nap, take nap itu ya, tidur sejenak siang untuk refresh lagi pikirannya. Jadi, ini perpustakaan berperan penting, dia harus menjadi sentral proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat universitas. Sehingga, perpustakaan dengan cara berbeda keluar Jakarta berkomitmen untuk mendukung seluruh proses tridharma perguruan tinggi secara baik dan maksimal. Ya, tentunya bertahap ya. Iya. Dan kembali juga ke mahasiswanya ya, Pak. Dan kembali ke mahasiswanya, sebagus apapun fasilitas yang kita miliki, kalau tidak ada giroh. Ada kesadaran diri ya, Pak. Giroh itu keinginan keras dari mahasiswa itu sendiri untuk maju, maka percuma. Gak mau datang ke perpus, gak tahu koleksi perpustakaan, dikiranya di perpustakaan hanya buku pelajaran saja. Ya, padahal novel banyak juga di kelas 800, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, untuk hari pendidikan nasional ini, Pak, yang cuma baca buku, ternyata di hari pendidikan ini kan kita juga harus ada aksinya nih, Pak. Nah, menurut Bapak, untuk hari pendidikan ini, bagi mahasiswa Winjakarta, aksi yang harus ditonjolkan oleh mahasiswa itu seperti apa sih, Pak, selain hanya baca buku? Mahasiswa membaca, membaca itu agar dia produktif, menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu adalah tulisan atau karya yang bisa dimengarakan oleh masyarakat secara umum. Setelah membaca, wawasannya menjadi luas. Keterampilannya menjadi bertambah. Dari tidak terampil, menjadi terampil. Kan tujuan pendidikan gitu kan? Pelajaran. Dari tidak tahu, menjadi tahu. Dari tidak terampil, menjadi terampil. Dari tidak berkarakter, menjadi berkarakter dengan baik. Sehingga setelah kita banyak membaca di perusahaan, kita harus sharing ke masyarakat. Itu berbagi ke masyarakat sekitar kita di tangan selatan melalui aksi-aksi. Termasuk kita memiliki buku pribadi, di share ke tetangga. Kemudian di situ ada komunitas penggiat minat baca di bawah jembatan ini. Boleh kita terlibat. Aksi nyata. Makanya kita dilatihkan nanti dengan KKN itu, teman-teman, biar ada aksi nyata terhadap masyarakat. Nah, kalau aksi nyata juga harus dinyatakan. Jangan hanya sekedar baca buku aja. Oke, kalau dari Bapak Angulo sendiri nih Pak, pesan untuk mahasiswa di Jakarta. Kan suka ada yang cuma baca buku, cuma kutu buku aja nih Pak. Pesan untuk dari Pak Angulo sendiri untuk mahasiswa di Jakarta seperti apa? Saya berpesan ke mahasiswa, seluruh mahasiswa di Jakarta gunakan waktu belajar. Yang ada waktu belajar itu dari setengah 8 sampai 4 sore. Gunakan untuk belajar di kampus. Before and after classes. Ya. Harus datang ke perpustakaan. Harus menyiapkan apa yang akan didiskusikan di kampus. Karena percuma dong Pak, kalau kamu sudah sebagus ini. Ya. Merefaatkan dengan maksimal. Silahkan melefaatkan dari seluruh lantai ini terbuka secara umum. Dan tinggal komunikasi semua. Sebagai kepada Ibu Risma. Untuk mendukung agar punya aksi yang nyata ini. Kami perusahaan sudah berkomitmen bahwa lantai 7 ini bisa anda gunakan. Untuk aktivitas anda. Setiap hari. Silahkan nulis. Udah dapat apa aja di? Wah udah banyak banget dong Fir. Sekarang pikiranku udah bener-bener terbuka. Oke, apa aja? Kedepannya nggak cuma baca buku. Tapi harus menanamkan aksi yang nyata. Harus berbagi ke masyarakat tentang ilmu yang udah kita dapat. Bener banget. Terus kalau pulang kuliah ngapain? Keperepus dong. Baca buku ya. Jangan tidur. Tapi boleh juga nanti. 15 minit aja ya. Untuk istirahat sebentar. Udah dapat ilmu? Udah. Kayaknya nggak adil kalau bapak lu nggak dapat apa-apa. Pas banget. Ada. Ada apa? Ada apa dengan cinta? Aduh. Ada asetnya deh. Ngerak. Kayaknya aku punya sesuatu didik. Betul-betul. Wah. Langsung aja kita kasih ya. Langsung aja dong. Jangan lama-lama. Baik. Terima kasih banyak. Saya buka ya. Ada asetnya dikit. Ada asetnya ya. Ada asetnya ya. Ada asetnya. Baik. Ada asetnya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya ternyata. Nanti. Tenang. Sobat Heads. Setelah kita udah tau nih. Teori tentang gimana sih. Mahasiswa yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Sebentar lagi kita akan. Hari Pendidikan Nasional. Disini aja Sobat Heads. Jangan kemana-mana. Karena kita akan kedatangan. Bintang tamu dari. Mahasiswa yang sudah, melakukan aksi nyatanya. Tetap di. Yang Karne. Tempat gugulnya Sobat Heads. Terima kasih.